Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil materinya adalah mengenal macam-macam pola bilangan lanjutan tujuannya adalah mengenal macam-macam pola bilangan yang kedua menentukan suku ke N dari pola bilangan 3 menentukan jumlah suku ke N dari pola bilangan 5 pola bilangan persegi panjang bilangan persegi panjang membentuk pola 2, 6, 12, 20 30, 42 dan seterusnya barisan bilangan persegi panjangnya 2, 6, 12 20, 30 42, dan seterusnya deret bilangan persegi panjangnya 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 42 ditambah dan seterusnya rumus pola bilangan suku ke N UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 rumus jumlah N pada suku pertamanya SN sama dengan 1 per 3 N dalam kurung N ditambah 1 dalam kurung N ditambah 2 soal diketahui 2, 6, 12, 20, 30 berapakah pola bilangan persegi panjang ke 20 jawab UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 U20 sama dengan 20 dikali 20 ditambah 1 U20 sama dengan 420 jadi pola bilangan persegi panjang yang ke 20 adalah 420 6 pola bilangan segitiga pascal 1 sama dengan 2 pangkat 0 2 sama dengan 2 pangkat 1 4 sama dengan 2 pangkat 2 8 sama dengan 2 pangkat 3 16 sama dengan 2 pangkat 4 barisan ke N sama dengan 2 pangkat N min 1 7 pola bilangan Fibonacci bilangan Fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 dalam kurung nilai 2 berasal dari 1 ditambah 1 dan seterusnya Rumus pola bilangan suku ke N UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2 Nomor 8 Pola bilangan pangkat 3 Bilangan 2 8 512 134 217 728 dan seterusnya Keterangan Keterangan nilai 8 berasal dari 2 pangkat 3 512 berasal dari 8 pangkat 3 134 berasal dari 512 pangkat 3 dan seterusnya Nomor 9 Pola bilangan aritematika Bilangan genap 2 4 6 8 10 12 2 ditambah 2 4 4 ditambah 2 6 6 ditambah 2 8 8 ditambah 2 10 10 10 10 12 12 Bilangan ganjil 1 3 5 7 9 11 1 ditambah 2 3 3 ditambah 2 5 5 ditambah 2 7 7 ditambah 2 9 9 tambah 2 2 11 dan seterusnya Contoh Bilangan aritematika 2 4 6 8 10 12 genap 1 3 5 7 9 11 ganjil Bilangan aritematika pola bilangan bertingkat Bilangan aritematika memiliki suku pertama yaitu U1 atau A kemudian U2 U3 dan seterusnya Bilangan aritematika memiliki selisih atau beda yang dilambangkan dengan B maka nilai B sama dengan U2 dikurangi U1 Rumus pola bilangan aritematika suku ke-N U1 sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B Rumus jumlah N pada suku pertamanya SN sama dengan N per 2 dikali U2 ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B 10 pola bilangan geometri contoh 40 20 10 5 5 per 2 5 per 4 dan seterusnya 40 dikali setengah 20 20 kali setengah 10 10 kali setengah 5 5 kali setengah 5 per 2 5 per 2 kali setengah 5 per 4 contoh 2 2 min 6 18 min 5 4 162 min 4 86 2 min 3 2 dikali min 3 min 6 min 6 dikali min 3 18 11 kali min 3 min 5 4 min 5 4 kali min 3 162 162 dikali min 3 min 4 18 contoh 40 20 10 5 5 per 2 bilangan geometri termasuk pola bilangan bertingkat bilangan geometri memiliki suku pertama U1 sama dengan A U2 U3 dan seterusnya bilangan geometri memiliki rasio sama dengan R R sama dengan U2 per U1 Rumus pola bilangan geometri suku ke N UN sama dengan AR pangkat N min 1 Rumus jumlah N pada suku pertamanya SN sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk R lebih kecil dari 1 R tidak sama dengan 1 SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurang 1 untuk R lebih besar dari 1 R tidak sama dengan 1 tugas adalah cari suku ke-15 dari pola bilangan tersebut dan jumlah suku ke-15 dari pola bilangan tersebut terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh